Pengobatan pada skoliosis itu tergantung pada derajatnya. Derajatnya lebih dari 40 derajat, operasi lebih direkomendasikan oleh para ahli. Halo Sobat Sentra, nama saya Nugros Tewardo Yob. Saya, Dr. Ortopedi, konsultan tulang belakang di Rumah Sakit Sentra Medica Cibino. Kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan seputar penyakit skoliosis apa saja. Mari kita simak. Artiannya adalah sebenarnya punggung bengkok. Jadi, punggung bengkok ke kelainan tulang belakang tiga dimensi yang menyebabkan punggung berbelok. Skoliosis yang paling sering adalah skoliosis idiopatik. Idiopatik itu sendiri berarti bahwa tidak ada yang tahu penyebabnya apa. Jadi, selain skoliosis idiopatik yang paling sering, terus ada juga skoliosis neuromuskular yang diakibatkan oleh kelainan saraf-saraf dari saraf pusat. Tapi yang paling sering, skoliosis idiopatik, kita sampai sekarang belum tahu penyebabnya apa. Nah, skoliosis bisa terjadi pada semua usia, tetapi paling sering diterjadi pada usia anak dan remaja. Jadi, yang paling bisa terjadi pada usia bayi, kemudian ada yang terjadi pada usia balita, kemudian yang paling sering adalah idiotic spoliosis yang terjadi pada anak remaja. Tanda-tanda orang mengalami skoliosis biasanya tidak melihat bahwa badannya tidak simetris. Jadi, ada lengkungan tubuh yang berbeda, kemudian celah seantara tulang lengan yang berbeda, atau pada anak perempuan payudaranya seperti itu lebih besar sedikit. Jadi, dan ketika membukuk, dia akan membuat lengkungan yang tidak simetris. Intinya, sih seperti itu ya. Untuk screening skoliosis paling gampang adalah kita melakukan Adam Forward Bending Test, yaitu orang melakukan kegiatan seperti ruku, kemudian kita lihat dari belakang apakah punggungnya itu melengkung secara sempurna simetris atau tidak. Pengobatan pada skoliosis itu tergantung pada derajatnya. Pada garis besarnya, dengan derajat 0 sampai 20 derajat, biasanya kita melakukan observasi 20 sampai 40 derajat kita lakukan bracing dan fisioterapi, tetapi bila derajatnya lebih dari 40 derajat, operasi lebih direkomendasikan oleh para ahli. Skoliosis perlu ditangani bila sudutnya lebih dari 40 derajat, kemudian apabila gerujetnya lebih sudah sekitar 30, tetapi usianya masih sangat muda, atau terjadi skoliosis yang kongenital, adanya bentukan tulang yang tidak sempurna, atau kita sering sebut sebagai henivertebra. Begitu. Dengan olahraga bisa membantu mengatasi skoliosis dengan memperkuat core muscle, otot dalam tubuh. Jadi, dengan adanya otot tubuh yang kuat, sehingga kelengkungan tubuh yang tidak abnormal bisa dibantu oleh otot-otot, supaya lebih bisa meluluskan. Organ yang lain bisa dapat terjadi gangguan, yang paling utama adalah paru-paru. Jadi, dengan orang dengan skoliosis yang berat, biasanya rongga parunya semakin kecil, sehingga asupan oksigen, kemudian nutrisi juga kurang baik, karena pernafasannya terganggu. Sebenarnya, kalau pada jangka panjangnya tidak ada, tetapi pada jangka awal, biasanya kita menghindari pergerakan-pergerakan membungkuk yang berlebihan, bengkok-bengkok yang berlebihan, sampai tulang yang kita lakukan koreksi tersebut menjadi menyatu, atau disebut biasanya fusi. Itu sekitar 3-4 bulan setelah operasi. Jadi, demikian sentrascope hari ini. Bila ada pertanyaan, atau mau berkonsultasi, silakan datang ke Sentral Medica Cibino. Terima kasih telah menonton!